Calek Partai Gerindra Dapil Tanjung Pinang Timur yang juga putra wali kota difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan putusan 5 bulan penjara. Calek peraih suara tertinggi tersebut terancam di diskualifikasi. Calek peraih suara tertinggi terancam di diskualifikasi. Calek peraih suara terhadap terdakwa ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Asep Sopian Sauri SH didampingi hakim anggota dan kuasa hukum terdakwa. Dalam amar putusannya hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 523 Ayat 1 Junto Pasal 280 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Calek peraih suara terdakwa dengan sengaja memberikan ibaran kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum? Dua, menjatuhkan kepada terdakwa orang itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. Tidak hanya hukuman penjara, terdakwa juga diharuskan membayar denda 24 juta rupiah, subsidir satu bulan kurungan. Putusan Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa sebelumnya dengan tuntutan 3 bulan penjara. Terkait putusan ini, terdakwa terancam di diskualifikasi dan batal dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjubinang. Terhadap putusan ini, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews melaporkan.